Timnas Indonesia menelan kekalahan saat berhadapan dengan Timnas Cina pada laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada duel ini, pasukan Sintah Yong kalah dengan skor 1-2. Dua gol yang bersarang di gawang Martin Paes tercipta pada babak pertama. Kedua gol itu dicetak oleh Bakram Adweli dan Yuning Zhang. Sedangkan, gol balesan Scott Garuda dicetak Tom Hayek pada menit ke-87. Namun, gol itu tak cukup untuk jadi momentum menyelamatkan pertandingan. Bagi Indonesia, kekalahan lawan Cina ini jadi hasil negatif perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Scott Garuda sama sekali tidak tersentuh kekalahan. Arab Saudi, Australia, dan Bahrain jadi tim-tim yang berhasil Indonesia imbangi. Cina pun jadi tim pertama yang memberi luka bagi Garuda di babak ketiga kualifikasi ini. Kekalahan ini jelas membuat Timnas Indonesia kembali memijak bumi. Timnas Indonesia dihadapkan pada kenyataan mereka masih harus berjuang keras untuk membuktikan diri dan membuat kejutan merebut tiket lolos ke Piala Dunia. Salah satu hal yang menarik untuk disorot dari laga ini adalah keputusan pelatih tim Nalsin Taeyong melakukan satu perubahan berani, yakni memainkan Calvin Verdon ke posisi sentral dalam pola tiga back dan menempatkan Seni Petinama di sisi kiri. Jika bicara opsi, sebenarnya masih ada Rizky Rido yang bisa mengambil posisi Calvin dan menemani Jai Idje serta Mace Higglers. Untuk sisi kanan terluar, Asnawi menggantikan posisi Sandy Wolves yang kurang fit. Penampilan Seni Petinama sendiri tak bisa dibilang impresif. Ia dicatat Sovastor 8 kali kehilangan bola, juga melepaskan masing-masing satu umpan silang dan umpan panjang yang tak menemui sasaran. Momen yang paling mencolok dari pemain khas Yupan itu niscaya bukan momen positif. Ia melakukan kesalahan berujung gol pertama China yang dicetak Behram Abduel. Kesalahan itu sendiri saat gagal mengamankan bola di garis belakang lapangan, semacam merangkum permainan Seni. Seni sendiri kemudian ditarik keluar saat pergantian babak dan digantikan Rizky Rido. Meski demikian, Sintahyong tidak lantas menggeser Ferdong ke kiri. Namun menempatkan Nathan Jo Aon yang lebih agresif ketimbang Seni di sana. Selain itu, Rizky Rido patut mendapatkan kredit tersendiri karena menghadirkan ketentangan ekstra di lini pertahanan. Keputusan awal Sintahyong lainnya yang layak dipertanyakan adalah tak menurunkan Tom Haye sebagai starter. Haye baru masuk di babak kedua menggantikan Hilgers dan ini memberikan Indonesia aliran bola yang lebih baik. Cuma bermain separuh laga, Haye mencatatkan 1 umpan kunci, 7 umpan panjang akurat dari 9 upaya, plus 91 persen umpan tepat sasaran. Golnya sekaligus menunjukkan bahwa ia memberikan pengaruh besar saat dipercaya masuk. Gol Haye ini menjadi gol ke-100 timnas Indonesia di bawah asuhan Sintahyong dalam 51 pertandingan bersama Ko Chinim asal Korea Selatan itu. Indonesia mencatatkan 26 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 14 kali menelan kekalahan. Sementara ini, Witan Sulaiman masih menjadi pemain tersubur timnas Indonesia di bawah asuhan Sintahyong. Dia mampu mencatatkan sebanyak 9 gol, sembari itu mengemas 8 elsis dalam data yang dilansir oleh Transfermark. Sementara itu, kualitas lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali menuai sorotan. Arhan yang berada di bangku cadangan baru dimainkan pada menit ke-85 oleh Sintahyong. Pemain yang kini berkostum FC Seoul itu menghuni posisi back kanan yang sebelumnya ditempati Asnawi Mangku Alam. Kendati berada di sisi kanan, namun dalam situasi lemparan ke dalam di sisi kiri, tetap Arhan yang dipercaya sebagai eksekutor. Hasilnya tidak mengecewakan, hanya berselang 1 menit setelah Arhan masuk, lemparan ke dalamnya dari sisi kiri bisa membuat pertahanan Cina goya. Bola dari lemparan Arhan coba disapu Wang Hajan, namun clearance tidak sempurna sehingga bola mengarah ke Tom Hayek. Setelah melakukan sekali kontrol, gelandang Almer City itu melepaskan tembakan yang membuat gawang Cina bobol. Ini bukan kali pertama Arhan punya kontribusi untuk gol Timnas Indonesia lewat lemparan ke dalam. Jurus lemparan ke dalam milik Arhan menegaskan mantan pemain PSIS itu masih ada. Kendati kehilangan posisi reguler di back kiri setelah kedatangan beberapa pemain seperti Saini Patinama dan Calvin Verdong. Sedangkan dalam catatan transferman, Sintahyong belum mampu menorehkan kemenangan pertama atas Cina. Sebelumnya, dia menghadapi Cina sekali bersama Timnas Korea Selatan dan Timnas Korea Selatan U22. Pada ajang LS Asian Football Champions 2017, Korsel dibawah Sintahyong bermain imbang 2-2 melawan Cina pada 9 Desember 2017. Sebelum itu, Timnas Korsel U22 bermain imbang 1-1 dengan Timnas Cina U22 dalam laga persahabatan pada 15 November 2015. Dengan hasil ini, Indonesia juga menambah panjang puasa kemenangan atas Cina. Terakhir kali Indonesia menang atas Cina pada 20 Februari 1987 saat meraih hasil positif 3-1 di ajang Kings Cup. Akibat kekalahan ini, catatan buruk Indonesia saat berkunjung ke Cina berlanjut. Total dalam 4 kunjungan terakhir, mereka tak pernah menang di tanah negeri tirai bambu. Selain itu, dilansir Eleven V, Indonesia hanya menang 3 kali atas Cina dari total 17 pertemuan. Itu terjadi pada 1957, 1971, dan 1987. Mereka menang saat bersuah Cina di luar tanah Cina. Ada kabar kurang baik datang bagi Timnas Indonesia. Peringkat FIFA Scott Garuda untuk edisi bulan depan berpotensi bakal melorot. Berdasarkan informasi yang dirilis Vuti Rankings, Timnas Indonesia saat ini mengantongi total 100.128,56 poin. Perolehan poin Indonesia awalnya naik 4,39 poin, usai ditahan imbang Bahrain. Namun hasil itu tidak mempengaruhi ranking Indonesia. Jika berdasarkan hasil dari lagam lawan Bahrain kemarin, Indonesia seharusnya naik 2 peringkat ke peringkat 127. Namun, menurut perhitungan Vuti Rankings, Timnas Indonesia harus rela turun peringkat usai kalah dari Cina. Indonesia kehilangan 9,69 poin di laga ini. Sementara Cina mendapatkan tambahan 9,69 poin. Sehingga, poin Indonesia saat ini berada di angka 100.118,87. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia harus puas melorot ke peringkat 130. Namun, angka ini masih bisa berubah karena tergantung dengan hasil-hasil yang didapatkan tim lain yang rankingnya berdekatan dengan Indonesia. Kekalahan ini tidak lantas membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Sirna. Kans, Timnas Indonesia masih tetap terbuka karena ada 6 laga tersisa. Timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari posisi kedua yang dihuni Australia. Posisi pertama dan kedua kelas main akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di fase ini. Posisi tiga dan empat yang berarti jalur lolos ke babak keempat juga masih dalam jangkauan. Asnawi Mangkualem dan kawan-kawan hanya terpaut 2 poin dari Arab Saudi dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Dengan demikian, persaingan untuk merebutkan jatah tiket lolos langsung dan melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih akan terus sengit. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November mendatang. Jepang saat ini memuncaki kelas main grup C dengan 10 poin. Samurai Biru belum terkalahkan dalam 4 pertandingan yang sudah dimainkan. Setelah melawan Jepang, Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Pertandingan juga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November. Terima kasih telah menonton!